PEMKAP Nganjuk menggelar serangkaian acara memperingati maulid Nabi Muhammad salallahu alahi wassalam 1444 hijrah menggelar gepiar maulid Nabi yang bertempat di alun-alun Kabupaten Nganjuk juga diberikannya santunan kepada anak yatim oleh PLT Bupati Nganjuk tanggal 14 Oktober tahun 2022 lokal ekonomi kerakyatan sehingga Alhamdulillah kita adakan acara 3 hari berturut-turut dalam rangka gepiar maulid Nabi pada tahun kita buka hitung ya 3 2 1 turut hadir dalam serangkaian acara gepiar maulid Nabi yang diselenggarakan PEMKAP Nganjuk, PLT Bupati Nganjuk Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Perwakilan Kapolres beserta Dandim Nganjuk Sekda juga semua OPD dan semua jajaran Forkopimda hadir pula camat sekabupaten Nganjuk guna meningkatkan perekonomian lokal juga ekonomi kerakyatan memulihkan perekonomian di Kabupaten Nganjuk setelah pandemi COVID-19 dalam acara tersebut pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar stand bazar dari UMKM-UMKM yang terdiri dari berbagai UMKM untuk menyajikan produk-produk lokal di Kabupaten Nganjuk dan yang tak kalah menarik juga digelar pentas peragaan busana muslim oleh model-model peraga juga diikuti semua model peraga busana muslim dari jajaran pemerintahan di Kabupaten Nganjuk Dalam sambutannya PLT Bupati Nganjuk yang akrab di Sapa Kang Marhen mengatakan bahwa ini sebagai upaya untuk pemulihan ekonomi ekonomi kerakyatan yang kita dorong pemerintah berkewajiban bagaimana menunjukkan untuk memulihkan ekonomi kerakyatan lebih cepat akan lebih baik dan semoga juga kalau ada keluarga kita yang sedang sakit atau mungkin kita sendiri kurakit pada malam hari ini semoga mendapatkan kesembuhan dari Allah SWT Kabupaten Nganjuk mengadakan kegiatan rangkaian maulid nabi dengan kebiar maulid nabi Muhammad SAW tahun 2022 ini dan nanti juga diteruskan dari santri kegiatan kebiar maulid tadi sudah disampaikan oleh Mbak Yulian saya mamas ini dalam rangka pemulihan ekonomi ekonomi kerakyatan harus kita dorong pemerintah wajibannya adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi ini kata kuncinya bagaimana pemerintah segera mengekskusi kaitannya dengan PAK tahun 2022 noreknya sudah ada tinggal eksekusi-eksekusi maka kalau lebih cepat eksekusinya juga lebih baik utamanya apa yang berkaitan dengan program-program padat karya program-program bantalan sosial yang kurang lebih di nganju 5,6 miliar sehingga nanti kerjasama dengan bundes sehingga berasnya petani bisa terbeli dan masyarakat nanti bisa menerima dan harus dibelikan produk-produk nganju beras-beras nganju yang terhubung dengan menyebut nama Allah iya, pemerintah nama di iti bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir nanti dan kami bersilakan kepada seluruh tim media baik fotografer dan juga videografer kami bersilakan untuk bisa mengambilkan komon-komon bahaya yang boleh mengambil busana yang dipersebaran dipersebaran oleh meja Waisentow dengan menggunakan perjanatan kami ini dipersiarkan bersama Hoi Shon Shou PLT Bumati Kanjung berserta Ibunda Tercita dan juga selesai dengan berserta nomor 2 mari kita saksikan bersama beri obraca beri obraca yang kami hormati Ketua DBT Kau Bumati Kanju berserta Ibunda Tercita Santoso dari Nganjuk Jendela Desa melaporkan Terima kasih sub indo by broth3rmax